Info terbaru terkait dengan pengumuman kenaikan gaji PNS 2025 dan pensiunan 2025 Berikut informasi selengkapnya terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025 Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, seperti yang telah kita ketahui bersama Ketika pembacaan nota keuangan dan RPABN 2025 pada tanggal 16 Agustus kemarin Tidak membahas kenaikan gaji ASN diantaranya PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan saat pembacaan nota keuangan Akan tetapi, menurut informasi sidang paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2024 kemarin Tak lain merupakan agenda dibacakannya RUU tentang APBN tahun berikutnya Beserta nota keuangannya oleh Kepala Negara di DPR RI Kemudian, tidak dibahasnya kenaikan gaji ASN tentu sangat berbeda dengan yang disampaikan Jokowi pada tahun lalu Yang mana ia menyinggung kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% di tahun 2024 Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Manpan RB Abdullah Azwar Anas Perujar Bahwa kenaikan gaji PNS di 2025 tidak diumumkan hari ini Maksudnya di tanggal 16 Agustus Menurutnya, untuk saat ini prioritas untuk abdi negara ke depan Yakni Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Birokrasi Iya, nanti nggak diumumin sekarang Kenaikan gaji PNS di 2025 Kita tunggu ya, nanti ya Tapi kan tadi prioritasnya Reformasi Birokrasi Penyederhanaan Birokrasi Jelas Azwar Anas saat di gedung DPR-MPR Jakarta pada Jumat 16 Agustus lalu Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Sejauh ini telah menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji PNS di tahun 2025 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isarah Matawarta Menyebut, besarnya kenaikan gaji tertuang dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2025 Kalau mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 sudah kita desain Untuk siap apabila itu dilakukan Kata Isa pada Sabtu 17 Agustus Kemarin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Itu artinya Apabila terjadi kenaikan gaji di tahun 2025 Artinya APBN sudah siap Nah, sehingga dananya sudah siap Sehingga apabila ada kebijakan untuk kenaikan Maka tidak ada masalah dari segi anggaran APBN Karena anggarannya sudah siap apabila itu ada kenaikan Nah, kira-kira seperti itu Kemudian, sebelumnya KemenQ sempat mengatakan Bahwa besaran kenaikan gaji PNS Akan diumumkan pada 16 Agustus 2024 Dalam Agenda Rutin Pembacaan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025 Nah, itu nanti tanggal 16 Agustus saja Akan seperti apa? Pasti disampaikan di situ Ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta Di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Beberapa waktu lalu Tetapi, nyatanya Presiden tidak membahas terkait dengan Kenaikan gaji ya Pada tanggal 16 Agustus itu Lebih lanjut, Isa memastikan Bahwa pemerintahan Jokowi Mendukung Adanya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Yang jelas ya Pemerintahan sekarang dan akan datang Tetap berkomitmen untuk memelihara Dan bahkan meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Negara Mau Sipil atau TNI Polri Katanya Nah, yang penting adalah Berbagai upaya tadi Adalah untuk meningkatkan Produktivitas Integritas mereka dan sebagainya Sambung Isa Nah, menyambung kabar tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau BAPENAS Soeharsu Monorfa Memberikan bocoran Soal kenaikan gaji PNS Di tahun depan Soeharsu memastikan Gaji PNS akan naik Secara bertahap Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara Yang bergerak di bidang pendidikan Kesehatan Termasuk TNI Polri Kenaikan gaji ASN Terutama guru Dosen Nakes Atau tenaga kesehatan Penyulu TNI atau Polri Akan naik secara bertahap Ujar Suarso Dalam konferensi Pers Nota Keuangan 2025 di kantor pusat DJP Jakarta Pada Jumat 16 Agustus 2024 Namun Ia belum bisa memastikan Putusan Apakah gaji PNS 2025 Jadi naik atau tidak Karena menjadi ranah Prabowo Subianto Itu biar disampaikan Presiden terpilih Pak Prabowo Kata Suarso Meski anggaran tersebut Disusun Saat pemerintah Presiden Jokowi Keputusan akhir Tetap akan berada Di tangan pemerintahan Prabowo Gibran Tapi Keputusannya Sesuai komitmen Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Itu diserahkan Ke presiden baru Jadi Kapannya Atau berapanya Itu Pak Prabowo Ujar Isa Nah Berdasarkan informasi Terbaru Di tanggal 20 Agustus Hari ini ya Selasa 20 Agustus 2024 Terkait dengan Pengumuman Atau jadwal Pengumuman Kenaikan gaji Untuk PNS Di tahun 2025 Ataupun Pinsiunan Belum Ada Sampai Pada pukul 12 Selewat 24 Waktu Indonesia Barat ini Belum ada Informasi Informasi Terbarunya Baru ini Yang Bisa kita Sampaikan Terkait Dengan jadwal Pengumumannya Belum ada Informasi terbarunya Kapan akan Disampaikan Kemudian Begitu juga Dengan berapa Persen Kenaikannya Juga belum Ada Disampaikan Nah Nah itulah Informasi terbaru Update Di 19 Agustus 2024 Pada Pukul 12 Lewat 24 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Terima kasih.